Apa yang dikatakan oleh para ulama kita seperti Ali bin Abi Talib r.a, bahwa jadilah kalian orang-orang yang lebih fokus memperjuangkan, diterimanya amal-amalnya dibanding fokus pada amalan itu sendiri. Jadi fokus kita dalam menjaga agar sholat subuh tadi diterima sama Allah, itu harus lebih besar daripada fokus menjalankan sholat subuh itu sendiri. Karena sholat subuh 20 menit kalau tidak diterima juga perjumat. Sholat subuh baca Al-Baqarah, kalau niatnya untuk membuat kagum calon mertua yang jadi makmum di saf pertama juga percuma. Benar sih, bacanya Al-Baqarah. Tapi tujuannya bukan untuk mencari wajah Allah. Tujuannya untuk memuaskan calon mertua yang ada di belakang. Walaupun akhirnya itu calon mertua terpukau. Dan siap menikahkan kita hari itu juga. Oh ini calon mantu gue, ini calon penghuni sorga. Dia nggak tahu. Calon mantunya ria. Ingin dipuji. Subhanallah.